selamat menikmati semoga dimanapun kalian berada senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa nah teman-teman sore ini cuaca lagi mendung ya sepertinya akan turun hujan memang momen seperti ini yang saya tunggu-tunggu sebagai pekepun teman-teman untuk menyegarkan tanaman-tanaman saya ya sempurna suasananya lagi mendukung maka sore ini saya sengaja membuat konten spesial tentang manfaat air hujan untuk tanaman dan juga apa kelebihan air hujan dibandingkan air biasa ataupun air sumur dan juga air keran apapun yang Tuhan ciptakan saya percaya bisa mendatangkan manfaat bagi umatnya ya teman-teman tak terkecuali dengan diciptakannya badai halilintar atau thunderstorm yang terjadi di negara 4 musim seperti ini ya teman-teman curah hujan selama badai petir dapat membantu tanaman dalam membuka nitrogen dari atmosfer ya nah sekarang pertanyaan saya adakah sobat kebuner disana yang demen menampung air hujan seperti saya ayo ngaku siapa kelihatannya memang kuno banget ya teman-teman seperti saya ini tinggal di Aywa terutama di zona 5A dengan intensitas hujan yang sedang Alhamdulillah memiliki nilai positif juga teman-teman meski tinggal di countryside dan tersedia sumur sendiri dalam arti seperti saya ini tidak usah beli ya tetapi saya tetap gemar menampung air hujan khususnya untuk menyiram tanaman-tanaman saya yang saya tanam di pot-pot ya karena memang pada dasarnya tanaman lebih menyukai air hujan daripada jika kita menyiramnya dengan air sumur maupun air keran teman-teman air hujan air hujan terutama hujan yang terjadi selama atau yang disertai badai petir memiliki kualitas khusus yang dapat memberikan dorongan tumbuh bagi tanaman teman-teman itu karena petir bisa menjadi semacam tonik yang membantu menambahkan nitrogen ke kebun kita ya tanaman mendambahkan nitrogen karena berbagai alasan khususnya untuk menghasilkan chlorophyll atau pigment fotosintesis hijau nah jika tanaman kekurangan nitrogen mereka mungkin terlihat kekuningan ya jika kadar nitrogennya sangat rendah untuk waktu yang lama tanaman mungkin terhampat bisa juga jatuh sakit bahkan akhirnya mati teman-teman mempelajari detail according scientific knowledge atau sesuai dengan ilmu-ilmiah barangkali sebagai orang awam seperti kita ini agak kesulitan ya teman-teman maka dari itu pada kesempatan kali ini aku merangkum sedemikian rupa menjabarkan sesimpel mungkin sehingga kita nanti bisa mengerti poin-poin terpenting secara garis besarnya ya teman-teman seperti yang barangkali sebagian dari kita sudah mengetahui atmosfer kita terdiri dari sekitar 78% nitrogen ya teman-teman tetapi tanaman tidak dapat mengaksesnya langsung dari langit ya tentunya jadi harus ada proses energi tinggi di atmosfer untuk mengubahnya menjadi bentuk yang benar-benar bisa mereka gunakan ya seperti misalnya radiasi matahari dan kilat yang merupakan tempat badai musim panas masuk panas besar dan teganan yang dihasilkan petir menyediakan energi yang cukup untuk memecah dan mengubah nitrogen atmosfer menjadi sejumlah spesies nitrogen reaktif ya begitu nanti tetesan hujan mencapai tanah mereka menyimpan amonium dan nitrat yang dapat digunakan oleh tanaman sementara itu bakteri dan jamur di tanah selanjutnya dapat mengubah nitrogen yang tersedia dalam proses yang dikenal sebagai nitrifikasi ya teman-teman jadi jika badai hujan musim panas mengguyur properti kalian tanaman kalian tidak akan tidak hanya akan memiliki penyiraman yang baik ya mereka juga akan mengalami penambahan nitrogen tentunya selama lebih dari 1 miliar kilatan petir di seluruh dunia setiap tahun sekitar 2 miliar kilogram nitrogen reaktif diproduksi ya teman-teman sementara itu jumlah total nitrogen dalam curah hujan bervariasi ya tergantung dimana kita tinggal dan tentu saja musimnya wilayah pesisir yang mungkin memiliki aktivitas industri barangkali memiliki deposisi nitrogen yang lebih besar ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih